Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bagaimana kamu? It's nice to see you again in my English lesson. Today, we are going to talk about the expression of offering help or offering service. I hope all of you will enjoy my lesson. Okay, go on to the next slide. And before going to the expression of offering help or service, let me discuss the exercise that you have done before. Jadi sebelum kita menyampaikan ungkapan tentang penanganan jasa, mari kita lihat dulu, kita bahas latihan yang sudah Anda kerjakan minggu yang lalu. The first one, number one, where do you think the conversation take place? Masih ingat ya, apa, di mana, kejadiannya? Yes, saya lihat hampir semuanya sudah betul. That's good. The answer is at the bus station. Jadi di terminal bis, at the bus station. Betul sekali, semuanya betul. Number two, what is the relationship between the speakers? Apa hubungannya kemarin? Ya, saya lihat ada yang pakai tiket seller, ada yang tiket officer. Ya, betul. Dan stranger. Oke, ya. Intinya sama ya. Tapi saya menuliskannya, jawabannya adalah a bus ticket agent and stranger. Jadi agent, tiket bis, dan stranger. Orang asing, orang yang belum dikenal. Oke, atau mungkin ada yang bilang the candidate of passenger, ya. Calon penumpang, barangkali seperti itu. Number three, what does Tania offer to the stranger? Jadi yang perempuan kemarin kan berarti namanya Tania ya. What does Tania offer to the stranger? Apa sih yang ditawarkan? Jelas karena masalahnya adalah expressing help atau service. Yang ditawarkan adalah bantuan. Maka jawabannya, She offers a help to show how the stranger should go to Jakarta. Tapi yang paling intinya, jawabannya adalah offer help ini ya. Jadi menawarkan bantuan. Bantuan itu apa? Oh, to show how the stranger should go to Jakarta. Menunjukkan bagaimana caranya stranger itu harus ke Jakarta ya. Itu dijelaskan oleh Tania ya. Number four, number four. Does the stranger accept Tania's offer? Apakah menerima? Ya, semuanya jawabannya betul. Semuanya sama. Yes. Jadi menerima. Yes, he does. Yes, he does. The last one, what does he say? Apa yang dia ucapkan? Apa yang dia katakan? Menunjukkan, menerima itu. Bahwa stranger itu menerima itu apa yang dikatakan? Ya, di barisan kalimat yang hampir selesai itu, yang laki-laki stranger itu kan bilang thank you. Ya kan? Thank you, I will buy the bus ticket then. Jadi jawabannya secara lengkap itu. Terima kasih, saya akan membeli tiket bis akhirnya. Jadi setelah dijelaskan kan dia merasa gamblang. Paham ya. Maka dia memutuskan untuk beli tiket itu. Itu yang dia katakan. Oke, everybody. And then go on to the next slide. Now, I'd like to tell you how to express an offer of service or an offer of help. Jadi sekarang saya akan menyampaikan ungkapan. Bagaimana sih mengungkapkan penawaran jasa atau penawaran bantuan itu. Oke. There are some expressions to offer a help or service. The first one. May I help you? You can say. May I help you? Boleh saya bantu? Boleh saya bantu? Or you can using can. Bisa menggunakan can. Can I help you? Can I? You can say can I. Sangat enak ya. Can I help you? Right. May I help you? Can I help you? The same meaning ya. Jadi boleh pakai may, boleh pakai can. Dua-duanya boleh digunakan ya. Bisa saya bantu? Can I help you? Atau may I help you? Right. Oke. This expression usually used when someone want to offer a help or service for the stranger ya. Jadi ungkapan may I help you atau can I help you itu untuk menawarkan jasa kepada orang yang belum dikenal ya. Belum dikenal. Misalkan ada seseorang yang tidak kenal kelihatan bingung ya. Kelihatan bingung ya. Kemudian Anda menawarkan jasa dengan mengungkapkan, mengucapkan ini salah satu ini. May I help you? Atau can I help you? Maka mereka akan, orang itu akan menjelaskan keinginannya ya. They will tell what is it, his atau her need ya. Kebutuhannya apa, keperluannya apa. Misalkan can I help you? Kemudian mereka menjawab, dia menjawab, saya mau menukar uang itu di mana ya. Nah seperti itu ya. Atau if you go to hotel or you want to buy something at the shop and then the shopkeeper atau the receptionist in a hotel will say may I help you or can I help you. Jadi di toko itu pelayan tokonya mungkin akan menyampaikan may I help you atau can I help you. Di hotel pun juga seperti itu. Apa yang bisa saya bantu ya. Atau boleh saya bantu, dapat saya bantu, bisa saya bantu. Seperti itu. Oke ya pribadi. Ini sekali lagi, this expression is used whenever you want to express to the stranger ya. To the stranger itu pakai ini. May I help you, can I help you. Jadi belum kenal sama sekali. Belum kenal. Oke. And the second things I'd like to tell you here, the phrase of may I and can I. May I and can I. Here, it must be followed with verb, without to ya. Jadi harus diikuti oleh kata kerja tanpa to seperti ini. Help. Ini kan tidak ada to help. You cannot say may I to help you or may I helping you. No. Tidak boleh. Can I to help you? Tidak boleh. Jadi tanpa to. Sehingga langsung may I help you or can I help you. Seperti ini. Oke. Is that clear? Jelas ya. The next one. The expression to offer service. Bisa menggunakan may I give you a hand? May I give you a hand? Boleh saya bantu? Sama artinya itu. But this expression used to the person that we have known. Ya. Tapi kepada orang yang sudah kita kenal itu. May I give you a hand? Gitu ya. Tapi kalau belum kenal yang pakai dua itu. May I help you? Atau can I help you? Oke. May I give you a hand once again? Artinya adalah. Boleh saya bantu Anda? Ya. Boleh saya bantu Anda? Atau juga bisa menggunakan. What can I do for you? What can I do for you? Dalam bentuk kata tanya what. What can I do for you? The meaning is also the same. Apa yang bisa saya bantu? Kalau diterjemahkan proses ya. Apa yang bisa saya kerjakan untukmu? Apa yang bisa saya bantu? May I give you a hand? What can I do for you? Dua-duanya sekali lagi. Ini untuk orang yang sudah kita kenal. Jadi penawaran bantuan untuk orang yang sudah kita kenal. Tapi kalau yang di atas tadi. May I help you? Can I help you? Itu bisa artinya pasti ada hubungan bisnis juga ya. Jadi ada hubungan bisnis. Misalkan ada keperluan seperti di hotel, di toko. Itu kan band beli kan ya. Jadi biar membeli sesuatu atau biar menginap di situ. Maka dilayani dengan kata-kata seperti itu. May I help you? Can I help you? Tapi kalau yang di bawahnya ini. May I give you a hand? What can I do for you? Itu kepada penawaran bantuan kepada orang yang sudah kita kenal. Ya. Gitu. Oke. The next one. Can I get you some juice? Can I get you some juice? Gitu. Jadi sekali lagi. Anda bisa saksikan. Pake may I give you. Pake give ya. Tidak to give. Can I get you? Tidak. Can I to get you? Atau can I getting you? Tidak ya. Can I get you some juice? Gitu. Can I get you some juice? Jadi. Can I get you some juice? Itu artinya bisa saya ambilkan a juice. Gitu ya. I'd like to say here some juice. Ya. You cannot say a juice. A juice. Can I get you some juice? Gitu. Tidak boleh pake a. Kenapa? Why? Because juice belong to uncountable noun. Karena juice termasuk kata benda yang tidak dapat dihitung. Jadi. Pake some disitu. Gak pernah a juice ya. Can I get you a juice? Bukan. Tapi. Can I get you some juice? Oke. The next one. Shall I bring you some tea? Shall I bring you some tea? Maukah saya bawakan teh? Nah ini teh juga sama pake some. Tidak a tea ya. You cannot say. Shall I bring you a tea? Gitu. Tidak ya. Tapi some ya. Why? Once again. Tea is the same like juice. Belong to uncountable noun. Termasuk kata benda yang tidak dapat dihitung. Jadi pake some disitu. Oke. Can I get you some juice? Itu ya. Shall I bring you some tea? Ini ungkapan yang biasa digunakan penawaran bantuan atau jasa. Itu in a party. Wedding party. Overday party. Itu di suatu pesta ya. Especially in social situation ya. Social situations ya. Ini kita bisa menggunakan. Can I get you some juice? Shall I bring you some tea? Seperti ini. Oke everybody. Is that clear? Oke. Go on next. Would you like another piece of cake? Would you like another piece of cake? Gitu. Mau. Apakah mau kue yang lain? Apakah anda mau kue yang lain? Would you like another piece of cake? Beside that, would you like also have a different expression. Would you like to drink some coffee? Would you like to drink some coffee? Gitu. Jadi would you like itu bisa diikuti noun. Bisa diikuti to infinitive atau to kata kerja. Jadi would you like itu yang pertama diikuti kata benda. Yang kedua diikuti dengan kata kerja dengan to. Atau to kata kerja. Seperti ini ya. Sehingga sekali lagi would you like itu bisa diikuti kata benda. Bisa diikuti kata kerja ya. Dengan to ya. Harus to. Kalau tadi tanpa to tapi sekarang pakai to harus ya. Khusus untuk would you like. Make sense? Faham ya. Jadi yang kedua. Would you like to drink some coffee? Mau minum coffee? Kopi? Some coffee. Ini juga tidak boleh a coffee. Tidak boleh. Tapi some coffee. Sama penjelasannya seperti jus dan tea. Oke. Is that clear ya? Jelas ya? Jadi sekali lagi ini hal-hal yang perlu dicermati di dalam membuat ungkapan tentang penawaran jasa atau penawaran bantuan. The next one. Would you need my help? Juga kadang-kadang Anda bisa menemui ungkapan seperti ini. Would you need my help? Perlu bantuan saya? Anda perlu bantuan saya? Apakah Anda perlu bantuan saya? Would you need my help? Ini juga penawaran bantuan atau penawaran jasa menawarkan. Ini kedudukannya sama seperti yang may I give you a hand. What can I do for you? Kemudian the last one. How about I help you with this? How about I help you with this? Bagaimana kalau saya bantu Anda dengan ini? Seperti ini. Seperti itu. It is also offering service. Ini juga menawarkan bantuan. Offering help atau offering service. You can use how about I help you with this. Jadi, beberapa ungkapan ini bisa digunakan untuk offering service. Di luar ini mungkin ada. Ada. Bisa. Tapi setidaknya Anda bisa mendapatkan beberapa yang sering digunakan di dalam mengungkapkan penawaran jasa atau penawaran bantuan. Oke, everybody. Is that clear? Oke, if you have questions, you can write on WhatsApp group. Go on to the next slide. Then, how to make a response of offering help. Jadi, yang akan kita bahas sekarang adalah bagaimana sih merespon ungkapan penawaran jasa. Jadi, kalau ada yang menawarkan jasa atau menawarkan bantuan, kemudian respon kita itu seperti apa? Oke. Have a look over here. There are some examples to respond an offer of help. If you accept the offer, kalau Anda menerima penawaran itu, you can say first, yes, please. Atau yes saja. Yes. Yes, please. Boleh. Or you can add with I'd love to. Yes, please. I'd love to. Ada yang pakai I'd love to. Tapi harus melihat ungkapan penawarannya seperti apa ya. Kadang-kadang tidak tepat. Menggunakan yes, please. I'd love to. Kadang-kadang tidak tepat. Mungkin cuma cukup yes atau yes, please. Oke ya. Jadi, harus dicermati ungkapan penawarannya seperti apa. Kemudian Anda bisa menyampaikan responnya dengan tepat. Oke. Yes, please. Silahkan ya. Yes, please. I'd love to. Silahkan. Saya amat senang sekali ya. Saya suka sekali ya. Oke. Ini yang pertama tentang menerima penawaran. Ada berikutnya yang menerima penawaran? Ungkapannya bisa seperti ini. If you wouldn't mind. If you wouldn't mind. Jika kamu tidak keberatan. Jika Anda tidak keberatan. Boleh responnya seperti itu kalau menerima. If you wouldn't mind. Misalkan. May I help you to lift the motorcycle? Atau. May I help you to move the motorcycle? Boleh saya bantu memindahkan motor ini? Maka bisa dijawab dengan if you wouldn't mind. Jika kamu tidak keberatan. Berarti dipersilahkan atau menerima. Atau juga bisa dijawab yes, please. Cukup seperti itu juga betul. Yes, please. Oke. If you wouldn't mind. Sekali lagi artinya jika Anda tidak keberatan. The next expression of accepting the offer. Thank you. That would be great. Thank you. That would be great. Terima kasih. Itu suatu yang luar biasa. Itu bagus sekali. That would great. Itu hebat sekali. Bagus sekali. That would be great. Thank you. Terima kasih. Atau cukup mungkin thank you doc. Thank you doc. Misalkan. Apa namanya. Can I help you. What is it? To type the document? Thank you. Mungkin juga seperti itu juga bisa. Tapi lebih bagus lagi kalau ditambahkan untuk apresiasi. That would be great. Jadi mengapresiasi tentang penawaran itu. Jadi ada dilanjutkan. That would be great. Oke. Make clear ya. It's clear. Jelas ya. Go on next. And then how to reject the offer. Bagaimana menolak tawaran itu. Menolak tawaran. The first one you can say. It's okay. It's okay. I can do it myself. It's okay. I can do it myself. Jadi boleh menggunakan ungkapan pertama ini kalau menolak. Tidak apa-apa. I can do it myself. Tidak apa-apa. I can do it myself. Saya bisa mengerjakannya sendiri. Atau juga bisa yang kedua. Don't worry. I'll do it. Dijawab. Don't worry. I'll do it. Jangan khawatir. Saya akan melakukannya. I'll do it. Saya yang akan melakukannya. Don't worry. Jangan khawatir. And then the last one you can also. Ini yang paling populer. Yaitu no thank you. Jadi kalau menolak yang sering kita dengar itu no thank you. Misalkan. Can I get you some tea? Can I get you some tea? No thank you. Berarti menolak tidak mau teh. Maunya es krim. Misalkan. Seperti itu. Oke everybody. Is that clear? Jelas ya. Seperti ini. Sekali lagi. Ungkapan penawaran jasa. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke. Go on to the next slide. Oke. And to check whether you understand or not with my explanations. Please do the exercise here. Exercise 2. So you must respond the offer that I have written. Here ya. Jadi Anda membuat respon dari ungkapan-ungkapan penawaran yang sudah saya tuliskan ini. The first one may I give you a hand and then you accept it. Anda terima. Itu berarti dalam gurung Anda nanti ungkapannya harus menerima. May I give you a hand? And then the second one. Would you like to drink some tea? Anda reject. Kemudian yang ketiga. How about I help you to bring the plates? Ini yang ketiga dan ini harus di-accept. Di-accept. And then number four. What can I do for you? Also accept it. Juga accept. And then the last one. Five. Can I get you some more papers? Itu reject. Can I get you some more papers? Reject. Oke. Jadi lima ungkapan penawaran jasa ini. Anda respon sendiri. Kemudian saya menghendaki hasil ini kamu rekam pakai suara ya. Di WhatsApp kan ada tanda suara itu ya. Jadi Anda nanti menyampaikannya secara lesan ya. Dengan suara yang berbeda untuk yang offering service atau help dan responnya ya. Berbeda suaranya. Misalkan contoh dari saya ya. Can I help you? Yes. I would like to go to the bank. Can you show me the way to go to the bank? Misalkan seperti itu ya. Jadi suaranya dibedakan ya. Pakai WhatsApp voice itu ya. Ada kan ya? Gitu. Seperti itu. And then you can send into our psychology ya. Nanti dikirim di psychology kita yang akan saya sampaikan kemananya itu. Oke. Everything is clear. Please do it carefully ya. And then I think it is the last of the meeting. And thank you very much for your attention. And see you to the next chapter. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.